Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program kami yang terbaru Rantai Sanat Podcast Di dalam talagi Dan juga berguru kepada masyaih-masyaih tarim Dan sedang bersama kami Salah satu daripada masyaih tarim Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus Fa'alaihi falaytafadzal mashkura Ma'ajura Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa nusalli Wa nusallim Ala Sahbil Mi'raj wal Isra Wal-Aiyat Al-Kubra Man Azhar Allah له Minal Mazahir Al-Udma Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Segala puji Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan salawat Serta salam Atas Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Seorang manusia yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Menampakkan Darinya Mu'jizat Dan juga ayat-ayat Yang sangatlah besar Manusia yang telah Allah khususkan Dengan Isra wal Mi'raj Dan keagungan yang lain-lainnya Nabi Muhammad Nabi yang telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Lalu dari Masjidil Aqsa Allah angkat Nabi Muhammad Ke langit Yang sangatlah tinggi Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan mu'jizat ini Sebagai penenang Penenang untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Setelah ditinggal oleh Pamannya yang meninggal Sayyidina Abi Talib Yang mana dahulu Ia adalah sandaran Bagi Nabi Muhammad Dan juga Istrinya Sayyidina Khadijah Di hari tersebut Di hari tersebut Setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Salat isya di rumah Umma Hani Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dikabarkan oleh Sayyidina Jibril Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Menginginkan Nabi Muhammad Untuk menjumpainya Kharaja Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Maha al-Malaki Jibril Ila al-Hijir Maka Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan Malaikat Jibril Keluar dan pergi Ke hijrah Ka'bah Fa'idha bil Burag Alladhi kana Yasadu alaihi al-Anbiya Fi dhaa kal makan Muntadir Dan di tempat tersebut Terdapat Burag Yang mana dahulu Para Nabi-Nabi Menunggangi Tunggangan tersebut Sudah menunggunya Dan Burag ini Lebih besar Hewan yang lebih besar Daripada Baglah Akan tetapi Lebih kecil sedikit Daripada Kuda Dan ia memiliki Dua sayap Ia menempuh Jalanan yang jauh Dengan cepat Padahal di saat tersebut Tidak ada yang namanya pesawat Lakin Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Akan tetapi Nabi Muhammad Memiliki sesuatu Yang lebih agung Daripada pesawat Ia memiliki Burag Yang mana Datang Diciptakan oleh Allah Untuk membantunya Ketika Nabi ingin Menunggangi Burag tersebut Burag tersebut Menjauh sedikit Dari Nabi Maka Maka Sayyidina Jibril Memarahinya Berkata Kepadanya Ada apa denganmu Wahai Burag Sesungguhnya Tidak ada orang Yang akan menunggangimu Yang lebih agung Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di riwayat Sa'ada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan Sayyidina Musa Sedang sholat Di kuburan Dia berkata Di tempat yang bernama Kathib al-Ahmar Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sa'at menceritakan hal ini Kepada sahabat Berkata Apabila Aku di tempat tersebut Atau kalian di tempat tersebut Aku akan memperlihatkan Kepada kalian Tempat Kuburan Sayyidina Musa tersebut Ketika Nabi Muhammad Masuk Ke Baitul Maghid Sebagaimana yang diriwayatkan Nabi Muhammad Sholat dua rakaat Dan Malaikat Jibril pun Sholat bersama Nabi Muhammad Dua rakaat Dan saat tersebut Para Nabi-Nabi Sedang berkumpul Dan di saat Ingin dikumandangkan Sholat Sayyidina Jibril Berkata kepada Rasulullah Majulah Wahai Rasulullah Sesungguhnya Engkau adalah Imam Disini terdapat Pelajaran yang penting Yang harus kita ketahui Al-Isra Wal-Mi'raj Waga'a Kama huwa Fi asahil Agwal Ba'dal Al-Isra Wal-Mi'raj Terjadi Sebagaimana yang diriwayatkan Dari gol yang paling sahih Bahwasannya Ia terjadi Setahun setelah Nabi Muhammad Sallallahu Diutus Setahun setelah Nabi diutus Dan seterahun Sebelum Nabi Hijrah salat masih belum diwajibkan di saat tersebut sebagaimana yang diketahui bahwasannya salat ini diwajibkan di malam Isra wal Mi'raj maka bagaimana Nabi Muhammad mengimamkan para Nabi-Nabi di dalam salatnya Sayyidina al-Imam Nawawi dipertanyakan tentang hal ini maka ia menjawab bahwasannya salat ini sebenarnya sudah diwajibkan kepada para Nabi-Nabi yang sebelumnya dikatakan bahwasannya salat itu sebenarnya sudah diwajibkan kepada umat Nabi-Nabi yang sebelumnya akan tetapi hanya satu fardu yang ini satu fardu umat yang ini diwajibkan satu fardu daripada huruf daripada salat-salat wajib tersebut akan tetapi dikumpulkan itu semua dan diwajibkan untuk umat Nabi Besar Muhammad lalu setelah selesai salat tersebut Nabi Muhammad SAW menaiki satu batu dan dinaiki oleh Allah SWT ke langit dan setiap langit setiap lapisan langit yang Nabi datangi yang Nabi lewati para penghuni langit sudah menyambut Nabi Muhammad SAW Mereka berkata selamat datang dengan Rasulullah dan sebaik-baiknya pengunjung telah datang dan ia telah melihat daripada mu'jizat-mu'jizat Tuhannya yang sangatlah besar betapa banyak hal-hal yang menakjubkan yang agung yang mulia yang Nabi lihat di saat tersebut dan ia melihat kaum-kaum yang diadab karena kekurangan mereka di dalam kehidupan mereka dan perbicaraan tentang mu'jizat-mu'jizat yang terjadi di saat-saat tersebut akanlah sangat panjang siapapun yang ingin mengetahuinya hendaklah ia kembali kepada kitab-kitab yang menyebutkan cerita tentang hal tersebut akan tetapi kami ingin mempelajari tentang beberapa hal yang dilihat oleh Rasulullah SAW ia melihat kaum yang mana kepala mereka dihancurkan dengan batu yang sangatlah keras lalu setelah dihancurkan kepala tersebut kembali ke bentuk semula Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada Malaikat Jibril siapa mereka wahai Malaikat Jibril maka Sayyidina Jibril menjawab mereka adalah orang-orang yang kepala mereka merasa berat apabila dipanggil panggilan untuk shalom dan Nabi melihat kaum yang mana bibir mereka dipotong dengan gunting dari Yapir Raka mereka lah orang-orang yang tidak menghargai harga diri manusia yang lainnya dengan lisan mereka dan dengan ghibah ataupun namimah dan lain-lain yang lain-lainnya dan juga mu'jizat-mu'jizat yang Nabi melihat yang lain-lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidaklah hatinya membohongi apa yang telah ia lihat dan dikatakan di ayat yang lain-lainnya dan itu adalah pohon yang sangatlah agung diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasannya pohon tersebut terdapat di langit yang ketujuh dan diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud bahwasannya pohon tersebut di langit yang ke-6 Akan tetapi kebanyakan para pemilik ilmu berkata bahwasannya hal tersebut terjadi di langit pohon tersebut terdapat di langit yang ketujuh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Itu adalah tempat yang tidak pernah dicapai oleh siapapun sebelum Nabi Insar Muhammad Hatta Jibril Sampai Malaikat Jibril di saat tersebut mundur Nabi Muhammad S.A.W berkata Ya Jibril Wahai Jibril apakah di tempat seperti ini seseorang akan meninggalkan sahabatnya Ia pun berkata Ya Rasulullah engkau ini telah dipinang Engkau wahai Muhammad apabila melewati ini engkau akan melewatinya Adapun aku ketika aku melewatinya aku akan terbakar Jaka di beberapa riwayat yang yang jika diriwayatkan bahwasannya Sayyidina Jibril Malaikat yang agung ini maju sedikit maka ia pun menjadi kecil mengecil sampai kecil seperti burung seikor burung Allah berfirman dan ia telah melihatnya nazlatan di sini berbeda-beda para ahli ilmu apa yang telah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu akan tetapi dahulu sebelumnya ketika Sayyidina Jibril diturun dengan wahyu saat di bumi tidak dengan dengan sosoknya yang saat tersebut Nabi lihat 600 ribu sayyap satu halai sayyap Malaikat Jibril kalau dibentangkan akan menutupi timur dan barat akan tetapi di saat tersebut saat ia ingin maju ia menjadi kecil sampai seperti seekor burung yang kecil dan dikatakan oleh ulama yang lain bahwa makna dari ayat ini bahwasannya Nabi Muhammad melihat Tuhannya dengan kedua kelopak matanya dan inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dan selainnya daripada sahabat-sahabat yang mendengar hal tersebut cerita tersebut langsung dari Rasulullah dan mungkin saja beberapa akan menjawab dengan perkataan Sayyidina Aisyah yang mana Sayyidina Aisyah berkata bahwasannya Nabi tidak melihat Tuhannya Sayyidatina Aisyah memang tidak mendengar hal tersebut dari Rasulullah dan yang lainnya mendengar hal tersebut dari Rasulullah dan yang mengetahui itu adalah pengetahuan adalah hujah bagi orang yang mengetahui atas orang yang tidak mengetahui dan dari perjalanan tersebut Nabi Muhammad membawa souvenir yang sangatlah agung yang sangatlah mulia yaitu sholat yang mana sholat ini adalah ikatan antara seorang hamba dengan Tuhan pertamanya sholat diwajibkan 50 sholat akan tetapi diringankan karena berkat Sayyidina Aisyah yang mana ia berkata kepada Nabi Muhammad umatmu tidak akan kuat sholat yang banyak ini maka mintalah kepada Tuhanmu diskon dahulu Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi setiap kali Nabi kembali 10 dikurangi 10 dikurangi maka setelah dikurangi 10 Nabi bertemu dengan Sayyidina Musa Sayyidina Musa bilang kembalilah kepada Tuhanmu mintalah untuk diringankan sholat ini diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Musa melakukan hal tersebut karena ia ingin melihat keagungan wajah Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad memandang Tuhannya secara langsung dan inilah goal yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad melihat Tuhannya dengan kedua matanya dan Isra wal Mi'raj ini terjadi bukan hanya dengan rohnya saja akan tetapi dengan jasad dan Allah di surat An-Najm menyebutkan bahwasanya Nabi melihat dengan hatinya dan juga dengan matanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya mata ini tidak melewati batas artinya ia melihat benar-benar dengan matanya maka janganlah engkau percayai orang yang berkata bahwasanya Isra wal Mi'raj ini terjadi hanya di dalam mimpi hanya di dalam mimpi tidak mungkin kalau misalkan itu hanyalah sebatas mimpi maka orang-orang kafir Mekah tidak perlu mengingkari hal tersebut dengan heboh akhbarahum Rasulullah bahada an'ad anna hu usriya bihi ila baytul magdis lam yadukur lahum al-mi'raj Nabi Muhammad baru saja menceritakan kepada mereka kepada kufar Guraish tentang Isra'nya perjalanannya dari masjid il-haram ke baytul magdis mereka berkata ada apa engkau pergi di dalam satu malam ke baytul magdis lalu engkau kembali dan kami ketika ingin pergi ke sana kami harus memukul punggung untak kami dan menghabiskan waktu yang panjang lalu kami kembali lagi apakah mereka mengingkari mimpi mimpi mungkin saja seseorang melihat di dalam mimpinya bumi dengan seisinya lalu tidak akan diingkari oleh siapapun dan ada yang mendustakan hal ini yang berkata bahwasannya ini tidak terjadi dan mereka mengambil dalil dengan hadith Sayyidatina Aisyah Sayyidatina Aisyah berkata di malam terjadinya hal tersebut Rasulullah tidak meninggalkanku dan ini adalah hadith yang dibuat yang dibuat hadith yang mana ia adalah dusta karena Rasulullah berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah berumah tangga dengan Sayyidatina Aisyah di Madinah dan bukan di Mekah dan Isra Mi'raj terjadi saat Nabi masih di Mekah Mu'jizat yang agung ini dilewati oleh Rasulullah di waktu yang sedikit yang sangatlah simpel dikiriwayatkan oleh Umm Han bahwasannya saat Nabi Muhammad kembali dari Isra wa'l-mi'rajna kasur yang saat tersebut Nabi bangun dari kasur tersebut masih hangat dan belum dingin di antara langit dan langit yang Nabi lalui itu terdapat jarak yang harus ditempuh seratus ribu tahun itu semua dilewati oleh Nabi Muhammad Nabi meninggal dan umurnya dan umurnya enam puluh tiga tahun lalu lalu langit-langit yang dilewati jarak waktu yang perlu dilewati untuk melewati langit tersebut apakah itu tidak dihitung dari umurnya berarti umurnya yang hakikat lebih daripada enam puluh tiga tahun lalu Nabi kembali ke bumi dan juga mengabari hal tersebut kepada kufar Mekah mereka berkata kami ingin tanda lalu Nabi menjawab bahwasannya terdapat satu musafirin satu gofilah dari kalian yang akan kembali ke Mekah lalu di saat tersebut mereka kehilangan unta lalu aku datang dan aku memberitahu mereka dimana letak unta tersebut lalu mereka berkata lalu kapan akan datang gofilah ini Nabi berkata dengan terbenam matahari maka mereka pun menunggu nya gofilah tersebut terlambat karena beberapa sebab sudah dekat saat terbenam matahari akan tetapi gofilah tersebut belum nampak maka Allah menyuruh matahari untuk berhenti dan jangan terbenam dulu sampai gofilah ini ini adalah salah satu daripada muajizat rasulullah dan di saat matahari terbenam seseorang teriak dan berkata itu lihat matahari telah terbenam dan orang yang lainnya juga berkata dan itu lihat gofilah telah datang maka dikatakan kepada gofilah tersebut apakah terdapat sesuatu yang menakjubkan kepada kalian mereka berkata iya telah hilang unta kami maka kami mendengar suara yang memberitahu letak unta tersebut dimana mereka tetap berkata wahai Muhammad kami masih tidak mempercayai mu sampai engkau menyifati kepada kami bagaimana masjid berapa pintu yang terdapat di dalamnya berapa jendela yang terdapat di dalamnya berapa tiang yang berada di dalam masjid tersebut dan orang-orang kafir Mekah adalah orang-orang yang serdas dan mereka mengetahui bahwasannya menjawab pertanyaan yang seperti ini adalah sesuatu yang sangatlah susah kita saja tidak mengetahui berapa banyak jendela yang terdapat di dalam masjid yang biasanya kita datang ke masjid tersebut untuk sholat untuk sholat karena kita masuk ke masjid tersebut untuk sholat bukan untuk menghitung jendela yang terdapat di masjid tersebut dan Rasulullah s.a.w. di dalam perjalanannya kepada Allah melihat mujizat dan keagungan yang sangatlah besar bukannya melihat bagaimana bentuk masjid ini akan tetapi di saat tersebut Sayyidina Jibril memindahkan gambaran daripada Baitul Magdis kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan Sayyidina Jibril pun Sayyidina Rasulullah s.a.w. pun menyifatkan kepada mereka terdapat di dalamnya ini dan itu dan setelah Nabi selesai menyifatkan satu bagian Sayyidina Jibril memutar dan memindahkan pola dari masjid tersebut sehingga Nabi menyifatkan bagian lainnya dari masjid tersebut dan di saat Nabi menyebutkan satu sifat daripada sifat-sifat yang Nabi sebutkan di dalam menyifatkan Baitul Magdis Sayyidina Abu Bakar selalu menjawab engkau telah jujur ya Rasulullah engkau telah benar ya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dahulu telah berkali-kali mendatangi Baitul Magdis dan kami menyelesaikan perkataan kami ini dengan di waktu Isra wal Mi'raj Sebagai mana yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi bahwasannya Isra wal Mi'raj terjadi setahun setahun setelah Nabi diutus dan setahun sebelum Nabi di setahun sebelum Nabi hijrah dan berkata Gaudli I'rajah bahwasannya itu terjadi 5 tahun sebelum Nabi hijrah dan yang benar yang dikatakan oleh Imam Nawawi di bulan di bulan apa hal ini terjadi dan beginilah yang terjadi pada umat yang dipercaya oleh umat saat ini yang telah terjadi dari umat yang telah terjadi dari umat dan cerita mengenai apa yang terjadi saat Isra wal Mi'raj tidak akan bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu hari atau dua hari ataupun lebih dari dan yang kami sebutkan hanyalah insyaallah sedikit dari faedah-faedah saat tersebut dan semoga di dalamnya terdapat kecukupan semoga Allah SWT memberkahi kami di malam Isra wal Mi'raj semoga Allah SWT memberikan bagian kami daripada malam tersebut dan Allah membebaskan Baitul Magdis dari kaum Yahud dan menjaga orang-orang Islam di timur dan di barat terima kasih kepada Al-Hayab Alwi atas sambutannya yang begitu indah dan insyaallah kita akan melanjutkan di halagoh yang seterusnya insyaallah danFilm Angle dan berjang ke pihak Terima kasih